Hai guys sebelum kalian lanjutin videonya jangan lupa subscribe channel ini biar kami makin semangat bikin videonya buat kalian Nyalain juga notifikasinya biar kalian tau kalau kami sudah upload video terbaru dan jika sudah selamat penonton YouTube YouTube lebih dari TV hahaha skinny Indonesian 24 undur diri dari YouTube platform YouTube tengah gempar lantaran skinny Indonesian 24 menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun terakhir mereka di YouTube Apakah penyebabnya skinny Indonesian 24 adalah akun YouTube yang dibuat oleh kakak beradik Andofi Dalopes 26 tahun dan Jovial Dalopes yang berusia 30 tahun Hahaha skinny Indonesian 24 menaikkan video tentang pengunduran diri mereka ini dengan judul tahun terakhir di YouTube Maaf dan terima kasih pada tanggal 24 Juni 2020 beberapa hari yang lalu Hahaha Andofi dan Jovial alias Kajo menyampaikan bahwa skinny Indonesian 24 dibuat pada tanggal 24 Juni 2011 dan akan diakhiri pada tanggal 24 Juni 2021 Hahaha Hal itu berarti skinny Indonesian 24 menghiasi YouTube Indonesia selama 10 tahun atau 1 dekade Hahaha Dan jauh lebih senior di dunia YouTube ketimbang Deddy Corbusier, Rafi Ahmad, Baim Wong, dan Siata Halilintar Artinya ini akan menjadi tahun terakhir mereka membuat konten di YouTube Hahaha Jalan hidup kita harus ditentukan oleh kita sendiri bukan oleh orang lain Itulah kata Kajo dalam video tersebut Sedangkan Andofi mengatakan bahwa keputusan tersebut tidaklah mudah Tetapi dia merasa keputusan tersebut adalah keputusan yang tepat Hahaha Berikutnya menurut Kajo channel yang diberikan reward di YouTube saat ini Isinya bukanlah konten-konten terbaik Ini opini gue Ini cuma penilaian gue sebagai konten kreator dari dulu Menurut gue konten-konten yang sekarang diberi reward tidak layak untuk diberi reward Dan bukan cuma kita Banyak banget konten bagus di luar sana yang ujungnya mati gak keliatan Seperti itulah yang dikatakan oleh Kajo Beberapa artis dan YouTuber pun kemudian mengomentari dan memberi tanggapan menyangkut Rencana undur diri skinny Indonesian 24 Hahaha Salah satunya bapak YouTube Indonesia yaitu Raditya Dika Ya Raditya Dika memang disebut-sebut sebagai bapak YouTube Indonesia Membahas hal tersebut dalam postingannya berjudul Tentang artis TV masuk ke YouTube Raditya Dika mengaku sudah 13 tahun membuat konten di YouTube Artinya dia sudah jauh lebih senior dari skinny Indonesian 24 atau Agung Hapsah Raditya Dika mengaku sampai saat ini Ada dalam opini bahwa semakin banyak orang bermain YouTube maka semakin bagus Jadi gue termasuk orang yang ketika gue lagi show di stasiun TV ada artis TV lagi nongkrong Gue termasuk orang yang bilang eh lu kenapa gak coba main ke YouTube Kata Raditya Dika Jadi pendapat gue pribadi soal artis TV masuk YouTube gak ada masalah buat gue Kalau kepentingan gue adalah dengan artis TV masuk ke YouTube Maka temen-temen ini bisa bawa viewersnya ke YouTube Ujar Raditya Dika Menurut Raditya Dika kedatangan artis-artis televisi di YouTube ini justru memberikan pandangan-pandangan baru Dan gak semua harus diikutin Kan semua YouTuber punya kompas moralnya sendiri Itulah kata Raditya Dika Raditya Dika juga mengaku selama bikin YouTube juga selalu ada rasa jenuh Raditya Dika juga menyatakan bahwa ia sudah menelpon Andovi setelah menonton video undur diri tersebut Gue udah telpon Andovi langsung Dia pasionet banget sampai teriak-teriak ngomongnya Kata Raditya Dika Andovi mengaku bahwa apinya sudah padam Sehingga dia tidak dapat memaksakan diri lagi Raditya Dika pun mengatakan bahwa ia pernah mengalami hal yang serupa Gue pernah ngerasain gue bangun dan gue gak pengen bikin video Pertama karena gue udah jenuh Kedua mungkin karena pada saat itu gue punya banyak kesibukan yang lain Karena gue kan gak cuma di YouTube tetapi stand up dan lain-lain Kata Raditya Dika Tapi setiap api gue padam dan gak punya keinginan lagi bikin video Gue ingat satu hal Bahwa gue pertama kali main ke YouTube itu dikit banget orang yang main Gak ada duitnya juga, gak ada AdSense, gak ada sponsor Ujar Raditya Gue pertama kali bikin video di YouTube itu karena gue ingin bersenang-senang Jadilah setiap kali api itu mulai padam Gue ngomong ke diri gue sendiri Lu jangan lupa have fun Jangan lupa bersenang-senang di platform ini Ujar Raditya Bikin sesuatu yang menurut lu happy Tanpa lu harus mikir ada yang nonton gak Orang suka atau tidak Yang lain bikin apa Lucunya adalah banyak video atau serial video di YouTube Yang viewsnya banyak adalah video-video yang have fun aja Kata Raditya Menurut Raditya Dika Menjaga kewarasan selama 13 tahun di platform YouTube juga penting Menurut gue Yang paling penting adalah kita fokus aja Ke apa yang kita bisa ubah Bukan apa yang tidak bisa kita ubah Itu penting banget Ucap Raditya Algoritma YouTube itu kita gak bisa ubah Itu urusannya sama perusahaan orang yang udah banyak orang mikir Kata Raditya Orang rame-rame bilang AdSense itu bikin orang bikin video clickbait Kita gak bisa ubah AdSense itu mungkin selamanya ada Kita gak bisa ilangin juga Kata Raditya Orang mau bikin konten receh, remeh, clickbait Kita gak bisa ubah Rame-rame bilang YouTube udah gak asik Udah terlalu banyak if away Itu gak bisa kita ubah juga Kata Raditya Semakin kita fokus kepada apa yang gak bisa kita ubah Kita pasti akan semakin stres Karena kita tidak punya kendali Jadi gue lebih fokus pada apa yang bisa kita ubah Oke algoritmanya berubah Ya lu bisa apa Ya lu bisa ngikutin aja Mungkin dengan video yang cukup panjang Agar tetap direkomendasikan Ujar Raditya Jadi itulah berita yang sedang panas-panasnya Mengenai pengunduran diri dari Skinny Indonesian 24 Ya kita berharap yang terbaik aja Dan kita juga sebagai konten creator Musti ngikut juga apa yang YouTube mau Dan seperti kata Bang Raditya Kita juga bakal fokus seperti apa yang bisa kita ubah Dan teman-teman kalau kalian punya pendapat Buat YouTube kami Dark Borneo Silahkan komen di kolom komentar Biar kami bisa terus maju Semangat lagi bikin kontennya Supaya bisa menghibur masyarakat luas Dan tetap bisa bertahan dalam industri yang satu ini Oke sekian aja video kita kali ini Jangan lupa subscribe Nyalain notifikasinya Untuk dapat info-info terbaru dari kami Terima kasih dan sampai jumpa kembali